Apa fungsinya mata? Melihat. Ibu apa fungsinya mata? Melihat. Baik, ayam melihat? Melihat. Kambing melihat? Melihat. Elang melihat? Lantas apa bedanya mata kita dengan mata kambing? Kambing melihat? Kita melihat. Ketakuran mesti beda. Karena manusia itu makhluk mulia, maka fungsi matanya bukan sekedar melihat. Hanya boleh melihat yang baik-baik saja. Lisan apa fungsinya lisan? Mulut fungsinya apa? Bicara. Tapi untuk manusia, kata Allah, hei, bukan sekedar bicara. Hanya boleh bicara yang baik-baik saja. Sebab ketika lisannya berbicara yang tidak baik, saat bersamaan pasti akan menurunkan kehormatannya. Kalau Bapak tidak percaya, silakan keluar dari sini. Silakan mencelak. Silakan menghardik. Silakan menghina. Ketika kata-kata kotor keluar dari lisan, pada saat yang bersamaan, Anda sedang merendahkan kehormatan Anda dihadapan orang lain. Makanya tidak ada orang yang mencelak, kecuali akan dicelak. Tidak ada orang yang menghina, kecuali akan terhina. Karena itu di Islam, kita dilarang berkata kotor. Kita dilarang mencacimaki. Kita dilarang untuk memprovokasi. Dilarang untuk saling terpecah belah. Kenapa? Karena semua perbuatan itu akan menghilangkan kehormatan kita sebagai bawaan fitrah dalam berkehidupan. Nah, itu latihannya di masjid. Kedua, mungkar. Mungkar itu setiap perbuatan buruk yang diingkari oleh hati kita. Mencuri? Mungkar. Korupsi? Mungkar. Menipu? Mungkar. Hoks? Mungkar. Sekarang pertanyaannya, mohon maaf, dari sekian orang yang sholat datang ke masjid, keluar dari masjid, apakah mungkin terbebas dari fahsyah dan mungkar? Di masjid lain, ada orang masuk masjid, keluar dari masjid, kehilangan sandalnya. Ada yang begitu? Sekarang ada orang masuk masjid, pulang dari masjid, bahkan DKM-nya kehilangan kotak infaknya. Padahal masjid itu mendidik supaya menjadi terhormat. Kok bisa keluar dari masjid, ada yang tertukar sandal. Ini mana sandal saya ya? Mana sandal saya ya? Oh yang itu rupanya dipakai yang bagus, padahal dia masuk gak pakai sandal. Nah masjid, itu mendidik kita untuk tampil terhormat. Karena itulah pertama kali Nabi SAW. Ketika berhijrah dari Mekah, kemana bu hijrahnya? Pak kemana hijrahnya? Yang bisa jawab saya kasih hadiah 1 juta rupiah. Nabi hijrah dari Mekah kemana? Acongkan tangan Pak. Bapak yang itu tuh, peci hitam pakai jas. Pak Diri tolong ya. Berdiri Pak, berdiri. Baik. Kemana hijrahnya Pak? Hijrahnya kemana? Ya Sri. Itu betul namanya. Jadi Nabi itu hijrahnya dari Mekah, bukan ke Madinah. Hijrahnya ke Yathrib. Sebelum jadi Madinah. Yathrib itu anak keturunannya Nabi Nuh AS. Yang kemudian datang ke kota itu, dinamai dengan orangnya Yathrib. Salah satu anak keturunan Nabi Nuh AS. Tersambung nasabnya nanti kepada Nabi Muhammad SAW. bin Abdullah, bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Kusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Kaab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzayma, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawam, bin Nahur, bin Tariq, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail AS, bin Ibrahim AS, bin Azar, atau bin Nahur. bin Abir, bin Kinan, bin Arfahsyad, bin Sam, bin Nuh AS, bin Kinwan, bin Anwas, bin Tith, bin Adam AS. Itu nasab Nabi Muhammad SAW sampai ke Nabi Adam AS. Di antara anak Nabi Nuh, ada yang datang 400 kilo dari arah Mekah, namanya Yathrib, disebutlah tempat itu dengan nama Yathrib. Nabi Hijrah ke Yathrib itu, itu tempatnya tertinggal Pak. Lebih becek dibandingkan jalan menuju masjid ini. Dan belum ada pengasparan waktu itu Pak Asif. Kondisi pasarnya rusak Pak. Riba banyak, tipu menipu, hatam. Yang daksyat, perselisihan masyarakatnya itu tinggi. Aus dan Khajrat, dua kabilah besar, suku besar di Asrib saat itu. 600 tahun bertenggar tidak pernah selesai. Kalau ada yang meninggal di desa ini, suku ini, Aus, maka Khajrat pun mesti ada yang wafat satu. Itu selalu begitu. Datang Nabi SAW. Yang pertama beliau dirikan, bukan rumah mewah, bukan membawa kendaraan megah, bukan membawa jabatan yang hebat, tapi yang pertama beliau lakukan, mendirikan masjid. Bapak ibu tahu apa yang beliau kerjakan pertama kali saat membangun masjid. Beliau kumpulkan masyarakatnya bukan hanya yang muslim, bahkan yang non-muslim yang belum masuk Islam. Dan mengembalikan mereka dalam status terhormat. Yang pertama dilakukan Nabi adalah, mempersaudarakan semua masyarakat termasuk yang bertikai pada masa itu. Konflik 600 tahun, selesai dengan kedatangan Nabi Muhammad.